Halo teman-teman, ARP Studio Tutorial Kali ini aku gak mau lama-lama, ya langsung to the point aja Jadi gimana cara mengatasi akun Shopee yang terkena kode dan gak bisa check out itu Kita pake fake GPS Nah, topologinya kayak gini Pertama kita kan kalau punya akun itu di alamat tertentu ya, misalkan di alamat A disini Nah, terus kalau kita pake fake GPS ini, kita bikin alamat kedua yaitu di titik ini Cuma nanti nama penerimanya jangan sampai sama antara alamat 1 dengan alamat 2 ya Misalkan kita buka dulu Google Mapsnya disini, kita bikin ilustrasi dulu deh Nah, misalkan untuk alamat pertama, akun pertama itu disini, di Cimenyan lah Kita anggap aja Cimenyan Terus kalau kita bikin akun baru menggunakan aplikasi fake GPS yang amanah artinya Ketika Shopee meminta izin lokasi diaktifkan, itu kan dibolehkan ya Jadi Shopee itu melacak lokasi kita saat daftar Nah, kita bikin fake GPSnya di tetangganya, misalkan disini di Cijambe ya Jadi Cijambe ke Cimenyan itu pokoknya jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat Pokoknya beda, kecamatan aja udah cukup guys Dan percobaan ini berhasil asalkan akun kedua kalian itu gak pake nama yang sama dengan akun pertama Jadi yang kedua itu namanya siapa nih Misalkan kalau pertama pake nama depan ya Kalau bikin akun kedua pake nama tengah atau nama belakang gitu Asalkan si kurirnya udah tau ya Dan pastikan nomor HPnya berbeda dengan akun utama atau akun pertama Ini kalau kalian main akun multiple ya Akun Shopee 2 akun Dan hanya menginginkan sesuatunya aja gitu Oke, kita langsung praktek aja kali ya Kita buka dulu fake GPSnya disini Untuk fake GPS ini versinya pro ya Soalnya ini gak berbayar guys Kita cari disini ya, misalkan Bandung Tadi kan Bandung ya Nah misalkan ini kan ada Bandung, Cimenyan, Cicambe ya Ini di kota Bandung Kita pertama misalkan alamatnya Alamat akun utama itu di Cicambe Nah kalau kalian bikin akun baru Itu alamatnya harus di sebelahnya Jangan di Cicambe ya Pokoknya dimana aja Asalkan bukan di Cicambe ini Misalkan disini ya Yang paling deket aja Jangan terlalu jauh Nah suka miskin Kita klik disini Di fake GPSnya itu diaktifkan disini Ketika kita udah pindah lokasi seperti ini Di akun Shopee itu otomatis Mendeteksi bahwa akun kita itu Bukan berada pada akun sebelumnya Disini kita lihat dulu Di fake GPSnya Udah pindah ya Ke suka miskin Disini bisa lihat Kawasan suka miskin Jadi kalau akun utamanya di Cicambe Di sebelah sini Nah sebelah sini ya Ini Cicambe Kita bikin akun keduanya di suka miskin Jadi bukan yang satu titik Sama akun utama Jadi gak bakalan ada peringatan gitu Oke ini memorinya penuh guys Semoga video ini bisa mudah dimengerti Maafkan kalau gak work di tempat kalian See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax